What's up it's cool fans, welcome back to Time Out! Time Out! Geng, seperti yang kalian lihat, tadi gue baru-baru yang dapat kiriman video dari Pucuk. Salah satu Dub Nation namanya Arya Yuda, ngasih lihat gue bagaimana situasi di Pucuk. Ternyata memang dinginnya, dingin banget ya deh, hape sepaket sweater juga. Jadi inilah yang gue dapatkan nih, kalau memang Warriors menang. Nih DM gue, penuh sebenarnya tapi belum gue baca sama sekali, jujur aja. But thank you so much dong untuk Arya Yuda yang sebab lihat kita situasi di Pucuk sana. Dan hari ini Warriors memang menang lagi, apalagi comeback ya. Gila banget comeback, nanti kita ngebahas di Time Out nanti. Tapi yang pasti, hari ini gue udah upload video Trash Talk terbaru bersama Adam Drexler. Dia merupakan anak dari, lagi anak NBA, merupakan Hall of Famer, yaitu Clyde Drexler. Dia akan bermain di IBL bersama Tanggram Hawks. Jadi make sure you guys watch and support that video. Dia kasih tau kita tuh, dia mau bawa apa aja nanti ke Indonesia. And of course, hari ini gue dapat kiriman dari Juice. Mana? Nih dia nih. Ini adalah brandnya si Jalen Brown. Pemain Boston Celtics, belum mau lupa. Ini ada seperti ini sampingnya. So, kita buka aja dalamnya apa kira-kira guys. Nanti gue udah gunting dikit sih. Guntingnya bagian mana ya? Oke, bagian sini nih gue guntingnya. So, nah kita lihat dalamnya seperti apa ini. Ini plastiknya apa? Oh, ini kayaknya ada sueternya. Wow, this is cool. The packaging ada plastiknya kayak gini sih. So, sekarang kita akan nonton Jalen Brown next week di Portland. Portland on Celtics. Jadi gue akan ke Portland nanti kita akan bikin travel for basketball. Gue penasaran sih, semoga aja dia keluar pemanasan. Dan bisa lihat reaksinya sih. Gue pake sweater brandnya dia, yaitu Juice. Oh, ini tebel banget sih. Oh my God, ini bahannya enak sih. Bahannya tebel, ini harusnya anget sih. Apalagi kan di Seattle juga lagi dingin kan. So, yeah. Love the design though. Juice kita support temen kita lah ya. Jalen Brown. Dengan brandnya dia. Walaupun sablonannya agak jelek sih. Sablonannya agak kasar banget sih, cuy. Ini udah ada hati yang robek dikit di sini nih. Tapi yaudah, gak apa-apa lah. Kita support brand temen lah ya. Si Juice ini. Oke. Sekarang kita masuk ke komen of the day. Komen of the day datangin dari Albertus Conta. Komennya adalah, You used to say thank you so much kepada. Thank you. Ini salah nih kayak tulisannya. You used to say thank you so much for LeBron and Beef Stew for supporting me because both of you blah blah blah. Maksudnya, gara-gara mereka kemarin viewsnya timewater jadi 20 ribu. So, I like to say thank you so much gara-gara insidennya LeBron dan Beef Stew kemarin ini. Jadi rame banget karena kalau gak ada pertikaian langsung kayak kemarin tuh timeoutnya. Gak even nyampe 9 ribu views guys. Sekarang gak ada what is mine. Gak ada Lakers main. Jadi jadinya gak di nonton langsung. But thank you so much juga kepada Albertus Conta. Sudah mengingatkan gue untuk say thank you kepada kedua pemain tersebut. And yeah, thank you so much juga kepada semuanya yang tetap setiak mainin nonton timeout. 8.800 orang kemarin gue mau bilang thank you so much ya sudah menonton timeout. Tapi sekarang langsung aja masuk ke hari ini. Pasti kita semua akan ngomongin tentang LeBron James. King James wasn't fucking around today. He kicked the Pacers ass. And of course he kicked out those two people out of lapangan Indiana. Apa yang namanya? Gue kegak hafal lagi lapangan Indiana. Pokoknya he kicked out those two fans out of the court tadi juga. Dia tiba-tiba kasih penjelasan bahwa dua fans itu sangat-sangatlah vulgar tampaknya. Ngatain dia dan juga gesture-nya itu kenapa. Makanya sampai dia minta wasit. Ditarik bro wasitnya. Mau tunjukin ini orang harus di-kick out man. Eh ya LeBron langsung bisa melakukan apa aja lah dari lapangan lah ya. Apalagi hari ini juga mereka menang ya. Tanpa AD lewat overtime atas Indiana Pacers dengan scorers 24-116. LeBron abis kena one game suspension langsung clutch banget man. Gila dia 39 poin di game kali ini. And he pull out both celebration. Saya yang pertama big ball celebration. Gue gak tau sih itu harusnya kena fine ya. Karena kita tau Fred Van Vliet berdua melakukan itu beberapa minggu lalu. Langsung kena fine sama NBA. But the fine is okay lah ya untuk LeBron. And of course he did the silencer. Ini kok halnya pertama kali dia melakukan selebrasi ini dalam jersey Lakers ya. Tapi gue gak tau sih mungkin gue salah. Tapi ini pertama kalinya gue ngeliat sih. But man check out the girl though. In the back. Itu happy banget tuh dia. Baju kuning sampe joget-joget gitu. And LeBron was killing the Pacers from the same spot though. Tapi gila ya gerakan yang pun juga sama sih. That sidestep 3 point shot itu gak ada obatnya sih. Dan itu memang dari dulu kita ngeliat. Mungkin dari jamannya dia Cavaliers juga ada sering banget gak ya melakukan hal tersebut. And from the same spot. Ehm, yeah. Menurut gue Pacers fans harusnya nyalain 2 fans itu aja sih. Menurut gue tadi bener-bener. They poke the bear bro. Bangunin LeBron banget sih. Kira-kira mungkin gue gak tau dia ngomong apa asli. Tapi yang pasti LeBron langsung took over the game. Dan dia juga fade away-nya yang terakhir untuk his 39 point. Itu juga susah banget sih menurut gue. Dan LeBron mungkin mengingatkan kita aja lah ya. Kalau dia in his 19 year masih jagonya. Jago gila. And actually his shot is at his best. Sekarang ini menurut gue. Para bolnya tuh bagus banget sih. Mungkin ya dia tau juga kali umurnya dia udah gak bisa ngedrive-ngedrive terus. Jadi dia main bagusan shoot-an lagi aja season ini. Dan hari ini pun juga dia kesempatan dapet main untuk posisi 5. Jadi tadi di babak kedua Frank Vogel nyoba-nyoba line up seperti biasa. Dan dia main jadi center lebih bagus seperti diantre. Daripada si Dwight Howard juga ya. Dimana menurut gue eksperimen ini akan dilakukan terus sama Vogel. Untuk melihat ke depannya bagaimana. Dan LeBron pun juga kayaknya suka main posisi 5. Dia banget dia bisa membaca offense yang lawan lebih bagus juga. So we will see. Russell Westbrook hari ini juga membantu dengan 20 poin. And benchnya mereka juga bagus ya. Malikmung 17 poin. And Wayne Ellington dan Melo masing-masing 14 poin. Tadi gue kira abis Chris Duarte 3 poin. Yang susah banget untuk menyamakan score tadi untuk overtime. Gue kira wah ini udah menang lah ya. Ternyata Duarte di babak overtime 0-5. 3 poin ya gue gak salah tadi. And ya sayur balah pokoknya si Pacers mainnya di overtime. Dan tadi kita di grup prediksi pilihnya Pacers lagi. Jadi agak amsyong hari ini ya. Oke. Sebelum kita ke Wards lagi tapi kita ngomongin Rockets dulu nih. Rockets hari ini gila sih. Akhirnya menang untuk mengalahkan Chicago Bulls. Dengan score 118-113. Rockets snapped their 15th game. Losing streak hari ini. Bulls padahal hari ini dapet Caruso dan Vucevic balik ya. Tapi ternyata masih sayur aja kemainnya. Back to back bad loss. Kemain-kemain dibantai sama Indiana. Kemain mereka juga ke Capen. Setelah lawan Nix menang. Tapi kayaknya banyak orang yang agak boke nih. Kayaknya mungkin banyak yang hari ini memasang Bulls sih. Untuk mengalahkan si Rockets. Embarrassing loss kepada Bulls menurut gue hari ini. Mereka gak fokus sih. Mereka gak bermain 48 menit. Mungkin mereka main cuma 3 quarter aja kali ini. 3 quarter kurang dikit. Katanya Vucevic ini mengingatkan dengan game yang mereka. Saat mereka kalah dengan Portland Trailblazers. Yang waktu itu gue juga nonton. Jadi bagi yang belum nonton jadi member. Ayo jadi member dulu. Bisa liat. Ya bisa liat di exclusive content untuk Travel for Basketball. Tapi memang expertise di Chicago. Tapi parah banget sih menurut gue. Mereka juga kayaknya nganggep enteng si Houston Rockets. Jalen Gimel got up early hari ini. Injured. Hopefully he's okay. Tapi Daniel House. Di babak kedua. On fire. Sebenernya hampir semuanya pemain Rockets. Tiba-tiba 3 poinnya jago sih tadi di babak kedua sih. Daniel House main 17 menit. Mencetak 18 poin. 4 dari 4 3 point shotnya. And Christian Wood. 16 poin. 10 ribuan dan 6 assist. Benchel Rockets seperti gue bilang gila banget. Mereka 59 poin totalnya di game kali ini. And Garrison Matthews tadi terakhir ya. Tembakan 3 poin. Untuk memastikan kemenangannya. Rockets dia pun juga mencetak 11 poin. Lonzo Ball. Tadi ada satu yang kontroversial si offensive foul. Si Billy Donovan wasn't happy with that call. And Lonzo tapi juga tadi awal-awal wangi banget nembak 3 poinnya ya. Tiba-tiba udah 15 poin. Berapa tadi awal-awal tapi tiba-tiba dia. Di babak kedua. I don't know why. Agak pasif. Beberapa kali ada kesempatan untuk nembak dioper sama dia. Jadi agak weird sih. Tadi permainannya si Lonzo sih di babak kedua. And then dia cuma selesai dengan 19 poin aja. And yeah. Mereka Thanksgiving-nya agak asem. Besok kan di Amerika Thanksgiving tuh. That's why besok gak ada game sama sekali di NBA. Ya agak kurang enak tuh. Untuk si Chicago Bull sih. Tapi hari ini my favorite game adalah T-Wolf. Menurut gue mengalahkan Miami Heat. Dengan score 13-101. Satu ini pure gara-gara keributan kecil. Antara Jimmy Butler dan juga Anthony Edwards. I'm in love with Ant-Man. Tadi kalian liat kan insidennya dimana. Jimmy ngambil bolanya. Lalu didorong sama Ant-Man dari belakang. Pak Jimmy mau do anything dong ya. Menurut gue ini membalikkan soul-nya atau nyawanya si Timberwolf lagi. Karena kita tau dulu kan Timberwolf ditai-taiin kan sama si Jimmy Butler. Karena kan dia main sama third string-nya tapi bisa ngalahin starting line-nya. Sekarang ada Anthony Edwards. Ini bener-bener membalikkan swag-nya lagi sih. Untuk si T-Wolf. Tapi gue gak tau kenapa tadi fans-nya Timberwolf teriakin Rachel Nichols. Ya kepadanya Jimmy Butler ya. Dia smash Rachel Nichols. Maybe ya. Because that was really weird. Gue agak bigu sih. Gue gak tau ceritanya apa sih. Jadi gue ada yang bisa tulis di comment section di bawah. Tapi langsung lah Anthony Edwards memenangkan hatinya fans-nya Timberwolf hari ini. Langsung diteriakin MVP. Dan dia pun tadi pas Quartone langsung teriak. Timberwolf are back yo. Siap banget sih Anthony Edwards. Tapi hari ini jauh banget sih. 33 poin. 14 reward. 6 assist. Untuk membantu Wolf. Memenangkan 5 game secara beruntun. Tapi tadi wasitnya agak ngancurin momennya. Dimana dia pake nge-call offensive. Loh lah. Apa kesal kok ngomongin wasit. Tapi dia nge-call offensive foul. Pala tadi dunknya udah keren lah. Dia was about to murder game Vincent tadi. Dan tuh bisa jadi time of the year tuh. Tapi fotonya gila sih. Yang di Instagram-nya Timberwolf tuh fotonya asik banget tuh ya. Tapi T-Wolf is so much fun to watch this season. Oke. Of course Phoenix Suns udah menang 14 kali secara beruntun. Hari mereka mengalahkan Cavaliers. Dengan score 120-15. Devin Booker 35 poin. CP3 17 poin. Dan 12 assist. This one has been impressive. Gua gak peduli lah kalo mau bilang. Schedulenya si Suns ini mudah. Selama 14 game winning streak ini. Menurut gue still impressive. Mereka nomor 1 untuk scoring. Nomor 1 untuk field goal percentage. Nomor 2 defensive ratingnya selama 14 game terakhir ini. And the Suns hari ini juga survive. A big game from C.D. Osman. Mencetak 25 poin. Tadi sayangnya C.D. Osman terakhir di block sama Mikael Bridges. Dan itu adalah the game winning play menurut gue untuk Phoenix Suns. And yeah man. Gua udah gak sabar banget nih Phoenix against Golden State. Maybe this weekend ya. Masalah ya. This weekend tanggal 30. Yes. Maybe not this weekend. Maybe next week menurut gue. Sorry gue salah hari. Yeah. I'm excited. Men. Cepet-cepet dah tanggal 30 itu dah. Udah gak sabar banget. Tapi yang pasti. Dark Nation hari ini masih nyaman. Dipucuk setelah hari ini pun juga mereka comeback. Dari ketinggal 19 poin guys. Gila sih. Dan mereka menangnya 20 poin. Menangnya 116, 96. Ini artinya adalah 39 poin swing in this fucking game. Man that is crazy. Munggu wah. Dan seperti biasa kita harus ngomongin tentang benchnya Warriors. Yang kembali once again came up. Menurut gue scary banget sih memang rotasi benchnya si Warriors tahun ini. Karena mereka ada GP2. Dan hari ini pun mereka harus berterima kasih kepada si. Oli Porter dan juga JTA. Menurut gue dua orang ini yang membuat. Yang memberikan energi dan juga menaikkan intensity dari permainannya Warriors. Dan of course harus bilang terima kasih juga kepada Jordan Pool. Karena tadi Jordan Pool itu hit a half court shot. Before half time. Itu menurut gue yang menaikkan juga kepedean. Dan juga naikin permainannya si Warriors juga sih. Tadi di bawah kedua. Jadi JTA. Selesai dengan 13 poin. 6 dari 6. Oli Porter. 12 poin. 4 dari 5. 3 poin shotnya. Bener-bener menurut gue si JTA itu. A true professional sih. Kita tahu dia in and out the rotation untuk Warriors. Tapi dia tiap kali panggil sama Steve Kerr untuk main. Selalu memberikan yang terbaik untuk Warriors. Dan Dab Nation tadi yang udah nyerah di kuartal kedua. Berarti kalian bukanlah fans yang asli. Kalian fans kardus ya. Yang asli itu tenang aja. Kayak Kevin doang. Tenang aja. Bapak kedua. Apa di kuartal kedua 319 poin. Tenang aja pelan-pelan. Kata-kata nanti akan dikejar. Aman. Tapi hari ini Steph Kerr 25 poin. Outscoring Seth. His brother 24 poin. It was so much fun though. Liat tadi beberapa kali mereka saling jaga juga. Dan tadi Seth juga sempet digodek ya sama si Steph. Sampai hilang begitu. Tapi Steph make sure. Kayaknya dia belum pernah di outscore sama Seth. Setiap kali ketemu mereka. Jadi tadi dia kayak agak lama-an mainnya. Biar make sure kalau dia gak akan di outscore sama si Seth Kerrisi. And ya. Itu aja sih dari NBA. Hari ini gue ingin bahas. Udah 13 menit aja. Maaf banget. Hari ini game-nya banyak banget. Ada 13 game. Of course gue gak mungkin bisa bahas satu-satu. Jadi maaf banget kalau gue gak bahas tim favorit kalian. I'm so sorry. Tapi sekarang gue ingin pindah sedikit ke DBL Bali. Di BBL Bali ini ada anak namanya Gede Algi Wimbardi. Dari SMA Negeri 2 dan Pasar. Shout out to him man. Dia mencetak 52 poin dan 13 ribu. You are truly a legend bro. 17 tahun umurnya. 180 cm. He is special man. Menurut gue ya. Lo mau mencetak 52 poin. Di level manapun. Itu susah banget. Gak gampang. Lo mau main di level SD. SMP. Atau di mana. Di Tarkam juga. Menurut gue. Lo kalau bisa nyetak 52 poin. Itu lo jago banget. This kid is different man. This kid is special. His talent about his talent. Dia juga komplit juga. Kalau gue liat. Highlightnya permainannya. DBL please lah. Bikin highlights dong. Kamu main yang final is Java aja. Belum keluar nih. Highlightnya 10 menit. Gue pengen bikin reaction video soalnya. Dan ini gue harapnya juga ada. Highlightnya untuk si gede. Gede. Algi. Guimbar. Gua akan inget. Gua pengen banget interview dia sih. Semoga nanti bisa. Kalau dia jadi juara. So good luck. Untuk gede. NSM Negeri 2 dan sepasar. Semoga bisa jadi juara. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau memang. Mereka bisa menangkan DBL Bali. Oke. Sekarang kita masuk ke prediksi. Prediksi terakhir itu bener sih. Philly. Laman Portland. Kita over 209. Besok ada game. Jadi gue gak akan memberikan prediksi gue. Kalau kalian. Ingin dengar. Mau tau prediksi gue. Untuk. Lusa. Nah berarti kalian masuk Discord group kita nih. Group Discord prediksi nih. Jangan lupa untuk. Join. Membership di channel ini sih. Untuk kita. Kita tiap hari ngobrolin sih. Kita tegangnya tegang bareng. Biasanya sih. Kalau di grup prediksi sih. Keringetannya keringetan bareng juga tuh. Biasanya pusingnya juga pusing bareng disitu. Tapi hari ini memang gue kalah sih. Satu dua disana. Karena memang gue tadi. Gara-gara Portland sih. Portland tuh yang bikin hancur. Kita semua. Eh banyak hari ini banyak yang hancur sih. Favorite salah semua. Salah kalah semua. Orang kebanyakan yang pegang Washington, Chicago. Eh. Apa lagi ya. Mungkin Portland kayak kita hari ini. Itu semuanya hancur guys. Tapi. Battle No Games. Besok kalau di Amerika tuh cuma adanya NFL aja sih. Kita besok akan makan Turki. Makan Turki. Calcun. Eh. Mac and cheese. And. Gonna drink a lot of sodas too tomorrow. We're gonna enjoy our Thanksgiving. Besok gue gak tau sih. Ada timer tentang gak sih. Gue bingung juga sih. Timer mau ngomongin apa. Besok kalau gak ada gamenya. Jadi mungkin besok libur lagi guys. Time outnya. Tapi yang masih kan kita masuk ke top shoes. Eh. Apakah ini adalah Brown 19 Low guys. Wah. King James hari ini pakai sepatu. Eh. Ini. Untuk membantai si Pacers. Lalu Malik Monk. With the probably one of the best Kobe 4s. Yang gue pernah lihat. Kayak warna hornet gitu ya. Tapi keren pada sih. And of course. Jalen Brown hari ini pakai sepatu Kyrie 1. All Star Game. Kayaknya kangen. Dia sama Kyrie. Kemana dia nanyain gue. Kak. Kyrie. Kemana. Kyrie belum vaksin. Makanya itu dia kagang lain. Di NBA sekarang ini ya. Lalu kita masuk ke top list. Hari ini ada beberapa. Oh gue ketendang mejanya. Hari ini beberapa half court shot. Yang pertama ada. Scully Barnes. Who shot it from the half court. Against the Grizzlies. And Jordan Poole of course. Half court shot. To beat the halftime buzzer. Tadi untuk Warriors. Sekarang kita ada beberapa slam. Wendell Carter destroyed Cody Martin. Oh. With the slam. And John Moran. With the main slam. On Chris Boucher. And in dalam Melo nih. Yang terus dirap. Two mouse bridges. For the big alley-oop. Tadi Melo gagal. Untuk alley-oop ke dirinya. Dia sendiri. Tapi. And ini yang terakhir. I don't care. Nggak kehitung. Tapi Ant-Man. With one of the best dunk ever. In the NBA. Man. This is very insane. Menurut gue. Oke. Terakhir player of the day. Of course. Sekolah bukan King James. Yang baru aja balik. Dari One Game Suspension. Untuk pencetak 39 poin. 6 asis. 5 rebound. Untuk membuat Lakers. Hari ini menang. Yang mengalahkan Indian Pacers. Just. Because. He killed the Pacers. Single handed. Please. Menurut gue. Hari ini sih. Itu kenapa jadi. Jadi play of the day. So. Time again. Thank you so much. Kita udah ada di akhir acara. Sekarang ini. Appreciate the support. As always. Bagi kalian. Yang belum join member. Please. Don't forget to join member. Di channel ini. And support. And. Apalagi. Yeah. Maybe we'll. I'll see you guys again. In two days. Yeah. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Thank you for always supporting. And always watching. Time out. Every day. Really appreciate everybody. And I will see you guys again. Very soon. Peace out. Outro music. Outro music. sub indo by broth3rmax